Bupati Merangin Al-Haris menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional Kota Bangko pada Jumat pagi. Alhasil, Bupati mendapati sejumlah harga bahan pokok melonjak naik, seperti telur, gula, dan ayam. Telur dari harga Rp35.000 per karpet menjadi Rp41.000. Ayam dari Rp30.000 menjadi Rp36.000 per kilonya. Dan gula pasir dari Rp13.000 menjadi Rp15.000 per kilo. Atas kondisi ini, Bupati Al-Haris meminta tim TPID segera mengambil tindakan agar kenaikan harga tidak melampaui batas. Pemerintah Kabupaten Merangin dalam waktu dekat juga akan menggelar operasi pasar. Jika harga di pasaran semakin tidak terkontrol, selain itu Al-Haris memastikan H-10 lebaran, Pemkap akan mengerahkan SKPD Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Koperindak untuk menggelar pasar murah hingga lebaran. Nah, ternyata setelah kita cek lapangan, ternyata harga 9 bahan pokok kita itu variatif. Dan itu stabil, hanya ada 1-2 bahan pokok yang contohnya misalnya gula. Gula sedikit naik. Lut Hidayah, Jambi TV